PELAPASAN MAHASISWA BIDIK SIBA PELAPASAN MAHASISWA BIDANG KERJASAMA Program Bial Siswa Pendidikan yang diberikan oleh PT Bukit Asam TBK merupakan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan mampu secara akademik dalam wilayah kerja PT Bukit Asam. Pada kesempatan tersebut, Fempri Sagara selaku General Manager PT BA menyampaikan bahwa program BIDIK SIBA sudah dilaksanakan selama 7 angkatan yang dimulai dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Pada tahun 2020 ini, program BIDIK SIBA ini sudah sampai pada angkatan ke-7. Jadi ini adalah angkatan ke-7 yang dimulai dari 2014. Tahun ini kita menyediakan beasiswa untuk 49 mahasiswa, mahasiswi dari Kabupaten Morenip yang tersebar di Politeknik Sriwijaya dan di Politeknik Negeri Malang. Untuk beasiswa BIDIK SIBA ini sendiri, para peserta akan menerima bantuan pendidikan secara penuh mulai dari uang kuliah, jadi nanti akan diberikan uang kuliah, uang taku, uang kemondokan atau asrama, uang buku, asuransi, uang pembinaan, uang bantuan sarana belajar berupa laptop, serta biaya tugas akhir. Dan harapan kita semoga adik-adik ini nanti setelah lulus bisa kembali ke Kabupaten Morenip dan membangun Kabupaten Morenip. Dr. Hadid Zakaria MPD selaku Wakil Direktur 4 Polsri menyampaikan, hingga kini sudah ada 150 mahasiswa BIDIK SIBA yang kuliah di Polsri, baik yang sudah lulus maupun masih kuliah, hampir seluruh mahasiswa BIDIK SIBA yang sudah lulus sudah bekerja. Program BIDIK SIBA ini sudah berjalan ke buku angkatan, bahkan sekarang sudah sekitar 150 mahasiswa, mahasiswa, 4 angkatan yang sudah selesai, yang sudah bekerja baik di PTBA atau anak perusahaan PTBA, bahkan ada yang di Batam, di PTGAS, dan tentunya yang masih ada di kita 3 angkatan, termasuk angkatan 2020-2021. Sementara, PLT Bupati Kabupaten Muara Inim Haji Juarsya SHMH menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada PTBA atas kontribusi dalam pendidikan melalui program BIDIK SIBA ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Muara Inim, mengucapkan terima kasih dan apisiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Bukit Asam, Kubeka atas berbagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Muara Inim. Salah satunya pada hari ini dengan telah memberikan Biasiswa kepada 49 orang mahasiswa binaan. Dan ini juga sudah angkatan yang setuju. Dapat kami sampaikan bahwa pemberian Biasiswa ini selaras dengan program pemerintah Kabupaten Muara Inim yang memprioritaskan peningkatan daya saing daerah yang salah satunya melalui peningkatan sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton!